Halo, kembali lagi di Youtube channel aku, Salma Di video kali ini, aku bakalan nunjukin ke kalian B skincare aku selama di tahun 2019 Jadi awal tahun 2019 itu, aku berhenti dari skincare aku yang dulu Ternyata ketika aku berhenti dari skincare aku yang dulu Di muka aku tuh jadi penuh jerawat dan beruntusan Terus aku pake skincare aku yang sekarang Alhamdulillah, muka aku jadi mendingan Jadi aku pake skincare yang sekarang itu hampir 6 bulan Dan ini hasilnya, tinggal menghilangkan bekas jerawatnya saja Disini ada jerawat 1, ini jerawat PMS Jadi sekarang tuh aku lagi PMS Bisa kalian lihat sendiri, di muka aku tuh sekarang banyak banget bekas jerawat Muka aku tuh terlihat masih banyak jerawat Padahal itu bukan jerawat Padahal kemerahan di muka aku itu ditimbulkan oleh bekas jerawat yang susah hilang So, kita langsung aja ke morning skincare-nya Oke, yang pertama aku pake mie cleanser bengkuang dari Viva Ini harganya Rp 5.500 kalau nggak salah Sampai jumpa Oke, setelah mie cleansernya aku balurin ke seluruh mukaku Aku hapus pake kapan Oke, setelah aku beres pake mie cleanser Aku basuh dulu pake air Oke, aku udah basuh mukaku pake air Selanjutnya aku pake Setapil Gentle Skin Cleanser Untuk facial wash-nya Harganya Rp 90.000 Aku tuh suka banget sama facial wash dari Setapil ini Karena tidak mengandung busa Kan kulit aku tuh sensitif banget ya Apalagi banyak banget bekas jerawat yang kemerahan Jadi kalau aku pake si facial wash yang ada busanya Otomatis Si mukaku jadi merah banget Oke, aku udah selesai pake facial wash-nya Aku mau bilas dulu pake air Nanti aku kembali lagi Oke, aku udah bilas facial wash-nya pake air Susah banget loh cuci muka pake kerudung Jadi basah-basah gitu Aku mau keringinnya pake tisu Kalau ngeringin pake tisu itu Menurut aku higienis banget Kalau kita ngeringinnya pake handuk Aku kira si kuman-kumannya itu menumpuk di handuk Itu loh Kan dipake lagi-pake lagi nanti-nantinya Nah kalau tisu makan langsung buang Kita pake produk selanjutnya Oke, produk selanjutnya Aku pake face tonic bengkuang dari Piva Harganya tuh Rp 5.500 Jadi si face tonic ini sebagai tuner Oke, kita ke produk selanjutnya Oke, produk selanjutnya adalah NP Green Soft Moisturizing Cream Ini harganya Rp 65.000 Untuk kalian yang mukanya kering Atau berminyak pun Wajib banget pake moisturizer Jadi kegunaan Moisturizing itu Buat melembabkan kulit kita Ingat ya Kalau pake skincare Ditariknya itu ke atas Jangan ke bawah Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya Oke, produk selanjutnya adalah NP Green Ultimate Sun Protection Harganya itu Rp 95.000 Jadi sunscreen itu wajib banget Kalian pakai setiap hari Ketika kalian mau beraktivitas pada siang hari Karena bisa melindungi kita dari Paparan sinar matahari Yang sangat jahat ke kulit kita Ingat ya Kalau pake skincare Ditariknya itu ke atas Jangan ke bawah Oke, ke produk terakhir Oke, produk terakhir Aku pake lipgloss Dari Madame G Harganya itu sekitar Rp 24.000 Aku lipglossnya pake shade yang Rp 3.15 Udah deh selesai morning skincare aku Aku setiap hari kayak gini Aku tidak pernah pake bedak Atau ditambahin makeup Aku setiap hari kayak gini aja Simple Karena aku lagi proses penyembuhan Dari jerawat dan bekas jerawat Tapi untuk kalian Yang mau menambahkan bedak Itu bisa banget Sebagai base bedak kalian Atau kalian mau lanjutin Pake makeup sehari-hari kalian Boleh banget Ini bisa menjadi base makeup kalian Oke, skincare yang barusan aku pake itu Bener-bener ini terbukti di muka aku Aku bakalan tunjukin ke kalian Foto-foto Waktu muka aku jerawatan Waktu aku berhenti Dari skincare aku yang dulu Kes menggunakan skincare aku yang sekarang itu Panjang banget Tidak instan Aku hampir 6 bulanan gitu Alhamdulillah muka aku jadi Dari si jerawat-jerawat yang membandel Dan aku tinggal menghilangkan bekas jerawatnya saja Itu tuh membutuhkan proses yang sangat panjang Kita harus sabar Tapi untuk kalian yang mukanya seperti aku Berhenti dari satu skincare Dan menjadi jerawatan atau beruntusan Menurut aku skincare yang aku pake barusan itu Bisa membantu banget Nih aku buktinya Aku buktinya ini jerawat satu Ini jerawat PMS aku Aku udah bilang dari tadi Di awal video juga Bisa kalian bayangkan Sesetres apa aku Yang tadinya kulit aku mulus Tiba-tiba ketika aku berhenti dari skincare aku yang dulu itu Jadi jerawatan Dan proses aku memakai skincare aku yang sekarang itu Harus melalui jerawat dulu Keluar-keluar gitu Ngedetok Setiap ketemu orang itu aku malu Karena banyak banget jerawat yang keluar Tapi Alhamdulillah sekarang itu Aku tinggal menghilangkan bekas jerawatnya saja So terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Tuangkan saran kalian Coba komen di bawah Video apa lagi yang harus aku buat Atau aku harus nge-review produk apa Terima kasih